Akhirnya telah sampai di babak terakhir Dimana yang tersisa hanyalah dua orang peserta saja Yakni Sangwu dan juga Gihun Sebelum memasuki arena permainan Kedua peserta memainkan lempar koin Untuk menentukan siapa yang menjadi penyerang dan pemain bertahan Gihun yang memiliki kesempatan untuk memilih Dia memilih sebagai penyerang Gihun terlihat sangat kesal dan marah terhadap Sangwu Kemudian mereka dibawa ke ruangan Yang didesain seperti lapangan bermain Permainan yang terakhir ini adalah permainan cumi-cumi Penyerang harus bisa masuk ke dalam gambar cumi-cumi Dan menginjak kepala cumi-cumi untuk memenangkan permainan Sedangkan pemain bertahan harus bisa mengeluarkan penyerang Dari gambar cumi-cumi untuk bisa menang Dan jika ada salah satu pemain yang tidak bisa meneruskan pertandingan Dalam artian meninggal dalam permainan Maka pemain yang bisa bertahan akan secara otomatis keluar sebagai pemenang Gihun dan Sangwu mengambil posisi masing-masing dan bersiap untuk bermain Sementara itu frontman dan tamu VIP menyaksikan permainan tersebut dari ruangan yang lain Permainan cumi-cumi adalah permainan yang paling menguras tenaga secara fisik Karena tidak ada batasan dalam permainan tersebut Gihun mencoba mengingatkan Sangwu Tentang permainan tersebut yang sering mereka mainkan saat mereka anak-anak dahulu Gihun dengan cerdiknya melempar Sangwu dengan pasir dan mengenai mata Sangwu Kemudian Gihun dengan muda bisa masuk ke dalam gambar cumi-cumi Gihun terlihat lebih lihai dalam permainan ini Sesaat kemudian hujan pun turun Permainan cumi-cumi tersebut semakin seru ketika dimainkan saat hujan Sangwu dan Gihun membahas tentang kematian Sebyok Sangwu memilih membunuhnya untuk mengakhiri Sebyok yang sedang sekarat Sangwu takut Gihun akan menyerah dari permainan tersebut Demi menyelamatkan Sebyok Sementara itu Gihun memang lebih memilih menyelamatkan Sebyok Karena jika bukan karena Sebyok Pasti Gihun telah membunuh Sangwu Saat Sangwu lengah dan tertidur Gihun dan Sangwu saling berkelahi dan melukai satu sama lain Sangwu menusuk perut dan kaki Gihun Kemudian mengingatkan Gihun bahwa mereka berdua sudah terlalu jauh melewati semua permainan berbahaya selama ini Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menyerah dan kembali Gihun menyalakan Sangwu atas kematian semua peserta Saat Sangwu sekarat dan tak berdaya Gihun memilih untuk menyerah dari permainan tersebut Agar dirinya dan Sangwu bisa keluar dari permainan ini dengan hidup-hidup Gihun memilih untuk tidak mau melanjutkan permainan Sangwu teringat akan kenangan mereka berdua waktu kecil Namun akhirnya Sangwu memilih untuk mengakhiri hidupnya Dan meminta Gihun untuk menjaga ibunya Permainan babak terakhir ini akhirnya dimenangkan oleh Gihun Dengan penuh kesedihan dan juga penyesalan Kemudian Gihun diantar pulang oleh frontman Dengan mata tertutup di dalam mobil Dalam perjalanan pulang Gihun menanyakan mengapa mereka melakukan hal sesadis itu Dan siapa sebenarnya frontman sebenarnya Gihun kemudian diturunkan di pinggir jalan Dengan sebuah ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya Gihun mencoba mengecek ATM tersebut Dengan memasukkan password sesuai dengan nomor pesertanya Dan ternyata di ATM tersebut sudah terisi saldo senilai 45 miliar won Saat Gihun pulang Dia bertemu dengan ibu Sangwu yang memberinya makanan Ibu Sangwu mengkhawatirkan kondisi Gihun dan ibunya Ibu Sangwu mencoba bertanya tentang Sangwu kepada Gihun Namun Gihun terdiam Saat Gihun sampai di rumah Dia mendapati ibunya sudah meninggal Beberapa hari kemudian Gihun mendapatkan undangan dari pihak Bank Korea Karena memiliki jumlah tabungan yang sangat besar Namun tidak pernah dia gunakan untuk transaksi Pimpinan bank tersebut menawarkan member VIP untuk Gihun Dan sebelum pulang Gihun meminjam 10 ribu won Untuk ongkos dia pulang kepada pimpinan bank Malam harinya Saat Gihun duduk di tepi sungai Dia dihampiri oleh penjual bunga Yang memintanya untuk membeli bunga Dalam bunga tersebut Ada sebuah kartu ucapan Dan ternyata Itu adalah kartu yang sama Seperti Squid Game Yang pernah dia terima dahulu Dalam kartu tersebut Berisi pesan Waktu dan sebuah alamat Gihun kemudian mendatangi alamat tersebut Dan ternyata Di sana Gihun disambut oleh kakek 001 Namun kakek 001 tersebut Sedang terbaring sakit Gihun seperti tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat Gihun curiga dengan kakek 001 Dan Gihun pun akhirnya Menyadari bahwa kakek 001 Adalah darang dari permainan sadis itu Kakek 001 mengajak Gihun untuk bermain lagi Jika Gihun menang Maka kakek 001 akan menjawab Semua pertanyaan Gihun Dan menceritakan yang sebenarnya Mereka bermain Menebak tentang apakah Akan ada orang Yang menolong seorang tunawisma Yang sedang sekarat di pinggir jalan Di tengah hujan salju Kakek 001 mengatakan Bahwa dia tidak pernah berbohong kepada Gihun Baik tentang namanya Dan juga penyakitnya Kakek 001 menanyakan Apakah Gihun merasa bersalah Sehingga tidak pernah menyentuh uang hadianya Kakek 001 membuat permainan Mengumpulkan orang-orang Yang tidak punya uang Untuk bersenang-senang Karena bagi orang yang memiliki banyak uang Seperti dia dan teman-temannya Walaupun mereka punya banyak uang Tapi mereka bosan dengan hidupnya Hidup yang terasa singkat Karena usianya yang tidak lama lagi Membuatnya ingin bersenang-senang Sebelum ajalnya tiba Gihun kemudian pergi meninggalkan kakek Il-nam Huang In-ho alias frontman Adalah orang yang selama ini Merawat kakek Oh Il-nam Huang In-ho sangat menghormati Kakek Il-nam Beberapa hari berikutnya Gihun pun akhirnya memutuskan Untuk memakai uangnya Gihun mulai merubah penampilannya Dan kemudian Dia menjemput adik Sebyok Dari panti asuan Gihun menitipkan adik Sebyok Kepada ibu Sangwoo Untuk dirawat dengan baik Ibu Sangwoo terlihat bahagia Mendapatkan anak laki-laki Yang akan tinggal dengannya Gihun pun memberikan Satu koper penuh uang Untuk ibu Sangwoo Dan menuliskan pesan Bahwa semua uang tersebut Adalah uang Sangwoo Yang pernah ia pinjam Kemudian Gihun Berencana untuk Mengunjungi anaknya Di Amerika Namun Saat Gihun akan berangkat Gihun tidak sengaja Melihat pemandangan Seperti yang pernah ia alami Sebelum bermain Squid Game dahulu Gihun mengejar pria Yang mengajaknya bermain Dan mengingatkan orang lain Untuk tidak mengikuti Permainan berbahaya Seperti itu Gihun mencoba menelpon Dan mendaftar game berbahaya Tersebut lagi Namun Frontman mengingatkan Kepada Gihun Untuk tidak perlu kembali Dan melanjutkan hidupnya Namun Gihun yang masih Menyimpan dendam Atas semua Perbuatan jahat Yang telah mereka Lakukan kepada Semua orang-orang Yang tidak bersalah Akhirnya Memilih untuk Melakukan sesuatu Dan memberi Balasan kepada Mereka semua Selamat menikmati